Intro Tidak lama lagi, umat Islam di Jepang, khususnya di kota Osaka, tak akan kesulitan mengerjakan sholat 5 waktu saat berada di stasiun kereta api, sebab Nankai Electric Railway akan bekerjasama dengan LDI untuk mengelola musholat di setiap stasiun kereta bawah tanah. Pada 9 September lalu, untuk ketiga kalinya, Nankai Electric Railway melalui Presiden Direktur PT OSI, Satoshi Miyajima, berkunjung ke kantor di PP LDI. Setelah sebelumnya melakukan studi banding mengenai pengelolaan masjid dan musholat, mereka berkonsultasi dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia serta Ormas-Ormas Islam lainnya. Atas saran Kementerian Agama, Nankai dirujuk ke Lembaga Da'wah Islam Indonesia yang menurut Kementerian Agama terbukti mampu mengelola masjid atau musholat secara mandiri. Masjid yang dikelola LDI umumnya milik persorongan atau lembaga yang kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah umat Islam. Sebagai tindak lanjut kesepakatan, pada Kamis 11 September malam, LDI mengundang Direktur Nankai Takamasa Kaudukura dan wakilnya Kitagawa untuk beramah tamah dengan para pengurus LDI. Dalam kesempatan itu, Nankai menegaskan akan meresmikan masjid di pusat perbelanjaan di Nanba yang sudah dilaksanakan pada 30 September lalu. Pihak Nankai menyampaikan terima kasih kepada LDI yang sudah menyambut dengan hangat dan terbuka. Takamasa Kaudukura juga berharap hubungan kerjasama ini bisa tetap berlanjut dan nantinya dapat saling bermanfaat satu sama lain, terutama dalam mewujudkan pembangunan sarana ibadah di semua stasiun Jepang khususnya di wilayah Osaka. Tidak hanya pengembangan pariwisata di bidang budaya dan teknologi, namun pembangunan masjid dan musholah juga dapat mendukung program wisata visit Jepang, terutama untuk menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia. Saya Hoir, Abdullah Sidik, LDI TV. Terima kasih telah menonton!